Hai assalamualaikum pekabar YouTube kali ini saya akan bereksperimen membuat gas hidrogen dengan 11 buah silet dan sumpit pertama saya akan membuat jarak persilet kira-kira setengah cm lalu salah satu ujung silet kalian solder untuk menyolder ini kalian harus lebih lama sampai timahnya menempel dan lakukan ke semua silet selesai menyolder ujung silet kalian gabung kedua sumpit dengan silet silet pertama ini sebagai pegangan jadi agar kokoh saya gunakan lem tembak sedikit lebih banyak lalu rangkai semua silet yang jaraknya masing-masing setengah cm dan atur setiap ujung yang sudah disolder selang-seling pemasangannya lakukan semua sampai 10 silet artinya 5 pasang bila sudah selesai jadinya seperti ini kalian perhatikan kemudian saya buat sambungan kabel untuk menyolder sebagai positif dan negatif Hai bila sudah jadi seperti ini positif negatif yang mana saja tidak masalah lalu kalian solder siletnya dilongkap atau jeda persatu silet seperti ini hasilnya Hai kemudian satunya lagi dan ini hasilnya kalian perhatikan lalu kalian pasang pada penutupnya dengan menggunakan lem dan beri lubang untuk kabel dan selang gas hidrogen yang keluar selang yang saya gunakan selang infus lalu botol ini akan saya gunakan agar terlihat hasil gas hidrogennya nanti kita lihat saja prakteknya selesai kita lihat hasilnya saya beri garam 2 sendok makan di air bening biasa dan saya aduk agar tidak bocor saya isolatif dan botol yang kanan hanya penunjuk atau indikator bahwa sudah ada gas yang dihasilkan dan persiapkan juga cairan sabun untuk mengetes apakah sudah ada gas yang dihasilkan Oke karena saya juga bukan ahli kimia jadi saya coba saja yang kira-kira menghasilkan gas hidrogen tidak berlebihan caranya kalian melakukan dahulu dan putar secara perlahan sampai arusnya mendekati 2 ampere jangan terlalu besar kalian lihat saya gunakan arus sebesar 1,84 ampere dengan tegangan 1,9 volt ya sudah saya katakan jujur saya juga sedikit khawatir bila besar takut gas yang dihasilkan kebanyakan jadi bila kalian mencoba cukup dengan tegangan dan arus segini saja kalian lihat warna air sudah mulai berubah dan perhatikan di botol sebelah kanan sudah mulai keluar gelembung yang menandakan sudah menghasilkan gas setelah 3 menit untuk membuktikan bahwa sudah ada gas yang dihasilkan kalian coba saja dengan air sabun celupkan ujungnya pada air sabun dan buka penutup selangnya bila berbusa tandanya gas hidrogen sudah ada kalian lihat air sabun sudah berbuih saya tutup lagi setelah 6 menit kalian patikan lagi tidak keluar api karena masih saya tutup selangnya saya coba buka dan kalian perhatikan gelembungnya pada saat gelembungnya banyak maka ujung jarum akan saya bakar dan perhatikan hasilnya 3 menit kemudian saya coba lagi dengan penerangan minimum dan kalian dengar bunyi yang dihasilkan setelah gas yang terbakar habis sekian percobaan saya kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati